Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pagi ini saya lihat berita. Ada satu berita yang mengatakan ini adalah jadwal bayaran BKM Fasa ketiga. Hari ini adalah hari pertama pengkreditan BKM Fasa yang ketiga. Namun, sejak 19 hari bulan lagi, semalam sudah ramai yang terima bayaran BKM Fasa ketiga ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk info pagi ini adalah khas untuk semua golongan B40 penerima bantuan keluarga Malaysia Fasa yang ketiga. Seperti yang kita tahu, bank pertama yang telah terima bayaran ini adalah bank simpanan nasional. Dan Anda perlu tahu bank yang lain juga bila jampung kreditan mereka. Jadi secara berperingkat, kita tahu pembayaran BKM Fasa ketiga secara berperingkat bermula daripada 19 hari bulan, 20 hari bulan, sehingga 27 hari bulan. Tapi tidak mustahil juga akan dibayar sehingga 30 September. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah jadwal terkini yang Anda boleh follow ataupun rujuk untuk rujukan Anda. Untuk pengkreditan BKM Fasa ketiga mengikut jenis bank. Untuk bank yang pertama, yaitu BSN, bermula daripada 20 September, 11 pagi, jam 2 petang, jam 5 petang, 8.20 malam, dan jam 11 malam. Manakala untuk Maybank, 21 September secara berperingkat, jam yang sama itu jam 11 pagi, jam 2 petang, jam 5 petang, jam 8.20 malam, sehingga jam 11 malam. Dan diikuti oleh bank CIMB Bank, RHB Bank, Bank Islam, Public Bank, Bank Rakyat, Agro Bank, Bank Muamalat, Public Bank, dan bank yang lain juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah jangkaan untuk BKM Fasa ketiga masuk akaun bank, BSN, Maybank, CIMB, dan bank yang lain. Itu adalah jangkaan pengkreditan bantuan keluarga Malaysia Fasa ketiga untuk jenis bank. Jadi itu adalah jangkaan, walaubagaimanapun, pada 19 hari bulan, telah ada penerima BKM Fasa ketiga, pengguna BSN telah terima bayaran bantuan keluarga Malaysia Fasa yang ketiga. Ada yang sudah terima maksimum 900, ada yang sudah terima 150, dan ada yang sudah terima 300. Beza-beza jumlah bantuannya. Bagi yang terima maksimum 900 itu adalah bagi IBT, ataupun Ibu Bapak Tunggal. Tahniah kepada mereka yang sudah terima bayaran bantuan untuk BKM Fasa ketiga, yaitu maksimum RM900 Malaysia untuk bantuan keluarga Malaysia Fasa yang ketiga. Mana kalau bujang pula akan terima 150. Jadi untuk bantuan yang lain pula, misi rumah pendapatan di bawah 2.500 akan terima 200, 300, 400 mengikut jumlah anak. Mana kalau untuk misi rumah pendapatan di atas 2.500, lebih daripada 2.500 akan terima RM100 tidak kira berapa jumlah anak Anda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Anda akan terima BKM Fasa ketiga mulai 20 hari bulan. Walaupun 19 hari bulan, Anda banyak yang terima pengkreditan. Tetapi untuk pengumuman Perdana Menteri, pengkreditan bantuan keluarga Malaysia Fasa ketiga bermula daripada 20 sehingga 27 hari bulan dan dibayar secara berperingkat. Dan tadi adalah jangkaan pengkreditan untuk jenis bank. Jadi saya akan ulang semula. Yaitu BSN, MEBANK, CIMB, RHB Bank, Bank Islam, Public Bank, Bank Rakyat, Agro Bank, Bank Muamalat, Public Bank dan Bank yang lain. Di mana pengkreditan bermula daripada jam 11 pagi sehingga jam 2 petang, jam 5 petang sehingga 8.20 malam dan sehingga 11 malam. Jadi itu adalah perkongsian hari ini untuk golongan B40, admin ucapkan tahniah kepada golongan B40 yang sudah terima BKM Fasa ketiga. Manakala yang bakal terima, admin juga ingin ucapkan tahniah. Jadi terima kasih kepada semua subscriber di channel ini, maupun Anda yang baru ataupun lama, admin akan sentiasa post berkenaan dengan info package bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!